Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan berita terkini Di epih kunjung hormat primil mohon maaf terbuka kepada kerajaan rakyat Sarawak Sumber dipetik dari berita harian online berita sepenuhnya Di epih mengadakan kunjungan hormat ke atas pimpinan tertinggi gabungan pati Sarawak pagi ini Ketika spekulasi mengenai pembentukan kerajaan perpaduan dilihat semakin hampir menjadi kenyataan Setiausaha agung di epih Anthony Lok memaklumkan beliau membuat kunjungan hormat ke atas primil Sarawak Tan Sri Abang Johari Abang Oping di kediamannya di Kucing Sarawak Dengan turut dihadiri timbalan primil Sarawak Prof. Datuk Sri Dr. Sim Kuihian Di epih dilihat menghulurkan salam perdamaian kepada GPS pada pertemuan itu Apabila Lok mewakili di epih memohon maaf jika ada kenyataan yang pernah dikeluarkan Pemimpin pati berkenaan telah menyinggung perasaan kerajaan dan rakyat Sarawak Kami mengadakan perbincangan secara mesra Saya sudah memaklumkan kepada premier bahwa Sekiranya terdapat apa-apa kenyataan pernah dibuat oleh mana-mana pemimpin di epih Yang menyinggung perasaan kerajaan dan rakyat Sarawak Saya mewakili di epih memohon maaf secara terbuka Saya berharap pertemuan hari ini akan membuka satu lembaran baharu Untuk membina persefahaman dan kerjasama demi Malaysia yang lebih maju serta progresif Katanya dalam satu kenyataan melalui Facebook hari ini Pertemuan dan permohonan maaf secara terbuka oleh DEP kepada GPS itu Dibuat selepas yang dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasa Meminta gabungan utama pati politik negara Membentuk kerajaan perpaduan Susulan kemelut pembentukan kerajaan yang berlanjutan Pasca pilihan raya umum ke-15 Al-Sultan Abdullah menzahirkan titah mengenai pembentukan kerajaan perpaduan Ketika bertemu pengurusi Pakatan Harapan Datuk Sri Anwar Ibrahim dan pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin selasa lalu Namun ketika itu, Muhyiddin menolak cadangan berkenaan Baginda kemudian meminta barisan nasional dan GPS Untuk mempertimbangkan cadangan pembentukan kerajaan perpaduan Ketika bertemu wakil pimpinan dua gabungan pati politik itu semalam Semalam, UMNO memuktamadkan keputusan dengan menyokong Untuk menyertai kerajaan perpaduan seperti dizahirkan yang dipertuan Agong Tetapi bukan yang ditarajui oleh PN Sekian laporan